Yang berkaitan dengan baca Qur'an Tentang orang wanita yang haid Wanita yang haid Bagaimana hukumnya baca Qur'an Ada khilaf di kalan barulama Jumur ulama mengatakan orang wanita haid Tidak boleh baca Qur'an Tapi sebenarnya mengatakan boleh Sebenarnya mengatakan boleh pendapat yang lebih kuat Ada pun mengatakan tidak boleh Mereka mengkiaskan wanita haid Dengan orang junub Telah datang dalil bahwasnya orang junub Tidak boleh baca Al-Quran Maka mereka mengatakan Kalau begitu wanita haid Karena sama-sama hadas besar Juga tidak boleh baca Al-Quran Dikiaskan dengan orang junub Namun dibantu oleh para ulama Bahwasannya wanita haid Tidak bisa dikiaskan dengan orang junub Kenapa? Dari dua sisi Pertama Wanita haid itu bukan keinginan dia Dia haid Memang sudah begitu dari sananya Ada pun junub Kebanyakan orang junub karena keinginannya Dia bergaul Berhubungan Maka dia junub Kebanyakan junub karena keinginannya Sehingga ini berbeda Yang kedua Kalau orang junub Tinggal mandi junub selesai Haid tidak bisa Bukan di tangannya untuk menghilangkan haidnya Dia harus menunggu Sampai selesai Tujuh hari Ada yang lapan hari Jadi dua perbedaan ini Maka Yang benar Orang haid tidak bisa dikiaskan dengan orang junub Dari situ Orang junub tidak boleh baca Quran Orang haid boleh baca Quran Wanita haid Tetapi jangan dia pegang langsung mushaf Tidak Dia boleh baca dari HP Dia boleh buka Al-Quran dengan kaos tangan misalnya Atau dengan lidi atau pena Yang penting jangan dia pegang langsung Ngembaran apa? Mushaf Karena tidak boleh Menurutnya lebih hati-hati ya Ini Jadi wanita Kalau haid Mungkin dia tidak sholat Dia bisa banyak ibadah dengan baca Al-Quran Timur permasalahan begini Ini tanya kepada perulama Seorang wanita Berhubungan dengan suaminya Berarti dia junub kan? Belum sempat mandi dia haid Gimana? Paham pertanyaannya? Atau tidak paham? Kalau jomblo tidak paham Inti kan tidak jomblo Inti sudah lama nikah Inti sudah sedang dalam honeymoon Bulan madu Inti sudah bulan bawang sekarang Jadi ada seorang Wanita Dia berhubungan dengan suaminya Berarti dia junub Sebelum dia mandi junub Tahu-tahu dia haid Berarti terkumpul pada dirinya Haid dan apa? Junub Para ulama sepakat Wanita junub tidak boleh baca Quran Wanita haid Yang rojih yang lebih kuat Boleh baca Quran Nah bagaimana nasib wanita ini? Mandi apa? Memang haidnya junubnya hilang Masih haid Ya itu fatwa Imam Ahmad Rahimahullah Dia mandi junub Untuk menghilangkan apa? Janabahnya Haidnya tetap tidak bisa Hilang Kalau dia mandi junub Dia boleh baca Quran Sebagian lagi Dusuki Ya Dari ulama Hanafiya Mengatakan Tidak perlu Ditinggal baca Tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena dia Kondisinya Kondisi tersendiri Inilah para hadirin Dan hadirin Semoga kita Diberi anugerah oleh Allah Untuk bisa banyak Baca Al-Quran di bulan Ramadhan Hilangkan segala kesibukan Yang tidak bermanfaat Kita jauhi Berita-berita yang Mungkin bermanfaat Yang manfaatnya sedikit Kita kurangi Jangan terlalu banyak Nonton Youtube Jangan terlalu banyak Ikut medsos Jangan terlalu banyak Ngobrol di grup Sudahlah Kita Waktu kita sangat sedikit Apalagi bekasi macet Sudah Makanya Waktu yang terlisai ini Jangan kita buang-buang lagi Kita gunakan untuk Banyak baca Al-Quran Tadi saya katakan Kita punya target Paling tidak Sekali hatam Kalau tidak ada kesibukan Bisa dua kali Tiga kali Yang paling penting Kita berusaha Baca Al-Quran Dengan memahami Maknanya Sertakan Al-Quran Ada program Al-Quran Yang diatasnya ayatnya Di bawahnya langsung terjemahnya Jadi enak Baca langsung terjemahnya Langsung terjemahnya Enak Sehingga Kita bisa pahami Apa maksud dari Apa yang kita baca Wallah ta'ala Ambi so'ab Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan